Intro Kabar yang cukup mengejutkan. Karena selama ini kita tahu bahwa keluarga Presiden tidak ada yang terjun ke politik praktis. Walau andai mau mencoba, besar kemungkinan ada yang akan jadi. Misalnya Gibran, atau Kahyang, atau Kaisang mencalonkan diri di Pilu Alkot Solo. Besar kemungkinan akan menjadi pemenang. Tidak usahlah gara-gara anak Presiden. Mengingat mereka juga adalah anak mantan wali kota Solo. Masa tidak membuat masyarakat Solo jatuh hati. Kepopuleran mereka dengan kegiatan dan karya mereka saat ini, pastilah modal yang tidak sedikit untuk mendapatkan simpati para pemilih. Namun tidak bagi Bobi Nasution. Menantu Jokowi ini ternyata berminat terjun dalam dunia politik. Ia kabarnya mengisaratkan akan maju dalam Pilu Alkot Medan. Dan rencana ini ternyata sudah direstui oleh sang mertua. Kepada awak media saat konversi pers, Bobi Nasution mengemukakan dirinya telah berkomunikasi dengan sang mertua terkait rencana maju ke pemilihan wali kota Medan. Kalau bapak itu tergantung keinginan anak-anaknya dan tidak pernah mengatur. Kalau mau politik, ya terjun ke politik. Kalau mau bisnis, ya bisnis. Yang penting kerja mesti sungguh-sungguh dan betul-betul. Ujar Bobi Nasution. Beda dengan tanggapannya waktu mau dicalonkan menjadi sekretaris jenderal PSSI. Waktu itu dia menolak dengan alasan tidak punya sepatu bola. Kali ini terlihat Bobi lebih serius. Dimulai dengan restu mertua dan keluarga. Lalu menyambangi kantor polisi di Medan. Beda bukan? Sejauh ini hanya Daniel Ansar Siman Juntak yang sudah menunjukkan nafsunya mau ikut bin walkout Medan. Ada juga beberapa politisi lokal. Namun belum berani mendeklarasikan ambisi jadi walkout. Malu-malu congok, kata orang Medan. Mengendarai Partai Gerindra dan mengklaim sudah mendapat restu dari bosnya. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Dalam hirup pikuknya Pilpres yang lalu, Dahnil adalah jurubicara junjungannya tersebut. Kalau membandingkan keduanya, peluang Bobi jelas lebih baik daripada Dahnil. Dahnil walau lebih populer di dunia politik, namun Dahnil punya noda. Saat menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, dia tersangkut kasus penggunaan dana pembinaan pemuda dari Kemenpora. Sebaliknya dengan Bobi, ia cenderung masih polos dalam berpolitik, sehingga namanya masih bersih. Sosok Bobi lebih memberikan harapan. Dengan predikat yang melekat pada Jokowi, bolehlah berharap bahwa Bobi akan melakukan banyak perubahan di Medan. Kota berumur panjang yang terkesan tidak tersentuh kemajuan. Yang tahun lalu malah terkenal sebagai kota yang banyak sampahnya. Dengan jalanan rusak, semerawut, dan kriminalitas tinggi, dengan mudah mengiring opini orang-orang, bahwa ada banyak yang salah dengan kota Medan ini. Seperti kata orang bijak, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Analogi yang bisa kita terapkan, bahwa faktor utama dalam memperbaiki Medan adalah dengan cara membenahi pemimpinnya. Ganti semua pejabat yang malas, koruptor diberantas, basmi kriminalitas, radikalisme, dan anti-pluralisme dikikis tuntas. Itu semua penghambat kemajuan Medan, sehingga tidak lekas bergegas. Terima kasih telah menonton!